Halo besku, saya Venelan Putra di channel Ajudan Sultan Nih saya akan bercerita sedikit pengalaman saya bes Saya akan ngisi bahan bakar nih dari settling ke service Pakainya ECO Puripayer Dan kebetulan di kapal saya ECO Puripayernya manual Supaya yang pemula-pemula itu tahu Saya kasih tahu caranya dan gimana cara setarnya Ikuti terus video kami Jangan tersegip ya besku, tonton sampai habis pokoknya Jangan lupa juga klik share and subscribe besku Ini saya kasih tahu bes Caranya start ECO Puripayer sampai bahan bakar kita Dari settling ke service bisa masuk Ya kan, gimana caranya ikuti video ini ya bes Mari Nah kita nyalain ECO Puripayernya bes Let's go bes Ayo kita let's go ke ECO Puripayer bes Nah itu di depan Puripayer kita bes Di sebelah sana nomor 1, sebelah sini nomor 2 Mari kita nyalain yang nomor 2 bes Kita pakai ECO Puripayer nomor 2 Kita nyalain dulu Nah setelah nyala Nah ini kan amper dia tinggi Ampernya tinggi Baru kita nunggu turun dulu bes Kira-kira 20 menit Sambil kita nunggu ECO Puripayernya ini Puripayernya nyala Ampernya turun Kita isi ekspansi dulu bes Nah ini ekspansinya kita kesini bes Nah ini ekspansi kita bes Ya ini kita tutup dulu Dren-drenannya Baru kita buka pendinginnya bes Nah ini disini kita pendinginnya buka ya Tunggu ekspansinya sampai naik bes Nah ini kita tunggu ekspansinya sampai naik Iya kan Nah ini tunggu kita ekspansi sampai naik bes Ini harus dicerat dulu bes Supaya airnya naik Itu ada lubang peranginan Kita cerat dulu supaya naik ya Nah itu airnya udah naik kan Nah itu kita lubang anginnya kita buka dulu Supaya airnya bisa naik Kita isi sekitar separuh dulu bes Sampai amper turun Baru kita isi penuh baru kita masukin Oke kita lanjut lagi Nunggu amper kita turun Nah kita let's go bes Kira-kira udah 20 menitan kan Amper sudah turun nih pastinya Nah kita cek ampernya dulu bes Eco repairnya kita cek ampernya dulu Nah amper sudah turun nih bes Baru kita masukin ya kan Kita cek dulu ekspansinya bes Nah kita cek dulu Kita isi lagi sampai garis merah itu bes Nah Ya kan kita isi lagi sampai garis merah bes Nah itu udah sampai garis merah Baru kita tutup dulu Palep pendinginnya ini kita tutup dulu Palep pendinginnya Mari kita cek idot ke Eco repair bes Nah ini Eco repair udah nyala ya kan Kita tinggal masukin bahan bakarnya Nah disini Palep Bepasnya bes Buat masukin bahan bakar Nanti itu bes Kita ke Siling dulu Nah ini kita pake Silenoid Siling bes Kita buka dulu siling Kira-kira 20 detik Ya kan Nah itu siling udah dibuka Kira-kira 20 detik bes Nunggu Setelah 20 detik Kita buka closing bes Supaya Bolnya dia ngangkat Biar Eco repairnya bisa masuk bes Ini siling Kira-kira 20 detik Baru closingnya buka ini bes Ini closing ini Kan disini kita manual Nah Closing buka Kira-kira ya samalah 20 detik an ya kan Nah setelah Crossing ini dibuka Baru Tutup semua Kita tutup Crossing tutup Siling tutup bes Nah Udah kan Kita buka siling lagi bes Buka siling Siling buka Kira-kira ya 20 detik lah Nanti baru kita Menuju ke Triwek Palep bes Buat masukin bahan bakar Nah ini silingnya kita buka dulu Supaya bolnya naik Supaya tidak overflow bes Kalau overflow berarti bahan bakar Tidak bisa masuk ke service bes Lolos Maksudnya ke selat dia Nah ini Sekira 20 detik bes Nah kan kira-kira udah 20 detik Kita tutup lagi bes Pokoknya kalau mau masukin bahan bakar Siling tutup Closingnya tutup bes Nah closingnya di bawah Ini siling bes Siling ini closing Nah kita cek dulu Triwek Palepnya bes Nah ini Triwek Palepnya Kita disini bes Nah ini Triwek Palepnya bes Kita harus masukin dulu bes Ini yang atas Pakainya ya Triwek Palep Kita masukin Ses Gitu kan Masuk Baru kita cek Ampernya bes Ampernya naik enggak Kalau ampernya enggak naik Berarti Evo bisa dimasukin bes Tapi kalau ampernya naik Berarti Evo tidak bisa dimasukin Ya kan Oh ini Kira-kira Segini bes Berarti Gak apa-apa Kita masukin dulu bes Ya kan Supaya masuk Kita buka palep depasnya Tutup Kalau Mau ngelepas Kita buka Ini kita tutup bes Supaya Bahan bakar bisa masuk Nah kira-kira Tiga putaran Tiga putaran Sampai empat putaran lah Baru kita cek Pressure-nya bes Disana Di ampernya itu Naik enggak Oh ampernya Segitu bes Nah ini ampernya Kita cek dulu Disini Pressure-nya Ketinggian bes Kita kurangin lagi bes Pokoknya Satu aja Satu pressure Kita kurangin Nah Kita cek dulu bes Pressure-nya berapa Oke bes Satu Kita cek Cek disini Lolos gak ya kan Ini Operku bes Kalau kita kurang yakin Di amper Kita cek disini Lolos gak dia Oh itu enggak lolos bes Kalau lolos dia berasap Ya kan Ini Nah enggak lolos dia Berarti FU purifier Udah masuk bes Ya kan Udah masuk Nah Kita cek dulu lagi Ampernya Ampernya cek lagi Nah ampernya bagus itu bes Kalau disitu Ampernya bagus ya Berarti tidak lolos Nah ini kita cek Pressure-nya bes Ini pressure-nya Harus satu bes Satu lebih dikit gak apa-apa lah Ini buat masuk dia Nah sama pressure bahan bakarnya Kita pakai 60 aja bes Nah ini posisinya 55 bes Berarti kurang 5 Nanti kita isi Nanti kita isi ekspansi dulu bes Karena ekspansi tadi kurang kan Buat masukin ceiling sama closing Kita ekspansinya isi lagi Sampai garis merah itu bes Nah kita tungguin Ekspansinya naik Sampai garis merah bes Ekspansi kita boleh tinggal Kira-kira 10 menit Baru kita cek lagi bes Overflow itu udah bagus Apa lolos Oke besku Nah itu Cara-cara Setar purifier Dan masukin Bahan bakarnya bes Kurang lebihnya Caranya seperti itu Itu pengalaman saya Di kapal saya Sini besku Jangan lupa Tonton video-video Berikutnya ya bes Dadah besku See you Bye-bye